Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kuruban, kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saudnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat 9-14 Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukara. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 1 Yohanes 4 ayat 10 Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.